Intro Apa kabar semua, BIEKABARE Makasih sudah mau mampir ke channel Berita Persebaya Surabaya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki Kali ini, Berita Persebaya Surabaya akan membagikan daftar pemain Persebaya Surabaya di Piala Menpora 2021 Coach Aji Santoso membawa 25 pemain untuk menghadapi babak penyisian grup Piala Menpora 2021 Coach Aji juga mengikut sertakan pemain yang masih dibekap cedera Sesuai informasi yang didapat, Arief Satria dan Rifaldi Bawuo merupakan dua nama yang kondisinya masih belum 100% fit Mereka masih mengalami gangguan di bagian hamstring Pada latihan terakhir, kedua pemain tersebut hanya berlatih secara terpisah dari squad tim utama Coach Aji menyampaikan bahwa pilihannya membawa 25 pemain sudah mendapat restu dari manajemen Persebaya Termasuk membawa mereka yang masih belum fit Dibawanya mereka berdua karena keterbatasan pemain di posisi masing-masing Bawuo menjadi satu-satunya tandem Samsul Arief sebagai penyerang utama Sedangkan Arief Satria biasa menjadi pilihan utama saat dalam keadaan fit sebagai back tengah Selain itu, pemain muda Persebaya juga turut dibawa Coach Aji Santoso Ia adalah Marcelino Ferdinand yang berposisi sebagai gelandang serang Keberadaan adik gandung Octavianus Fernando tersebut dibutuhkan untuk memperkuat lini depan Bajul Iju Persebaya Surabaya sudah menunjuk kapten tim di Biala Menpora 2021 Coach Aji dan staff sepakat menunjukkan Rahmat Irianto yang akrab di Sapa Rian sebagai kapten tim di ajang peramusim kali ini Coach Aji tidak menjelaskan secara rinci apakah keputusan ini berlaku sepanjang musim 2021 Namun, Rian bukan sosok baru dalam menyandang ban kapten di kesebelasan Persebaya Surabaya Musim lalu dan musim sebelumnya, dalam beberapa kesempatan saat kapten utama tidak bisa bermain Rian dipercaya menjadi kapten Persebaya Tidak hanya di dalam level klub saja Ketika melakukan dua uji coba bersama timnas Indonesia U23 kemarin Rian juga dipercaya menjadi kapten tim oleh pelatih timnas, Shin Taeyong Rian akan memimpin 24 rekan lainnya di turnamen ini Pada ajang Piala Menpora Klub ini turun dengan 100% pemain lokal, tanpa pemain asing sama sekali Berikut adalah daftar pemain Persebaya yang berangkat ke Bandung Dimulai dari Penjaga Gawang Yang pertama adalah Satria Tama Yang kedua, Hernando Ari Yang ketiga, Andika Ramadhani Untuk posisi Penjaga Gawang, tebakanku yang akan mengisi pos utama adalah Satria Tama Kemudian untuk pemain belakang Pertama ada Rahmat Irianto Kedua, Rizky Rido Ketiga, Arief Satria Keempat, M. Syayifuddin Kelima, Koko Ari Keenam, Abu Rizal Ketujuh, Reva Adi Utama Dan kedelapan, Frank Rikat Sokoy Untuk posisi pemain belakang Menurut saya yang akan menemati posisi pemain inti di starting line up nanti adalah Untuk back kanan adalah Koko Ari Back tengah, Rizky Rido Back tengah kedua, Arief Satria Tapi kalau masih cedera mungkin yang dimainkan adalah M. Syayifuddin Dan untuk back kiri ada Reva Adi Utama Pemain tengah M. Hidayat Adi Setiawan Riki Kambuwaya Rendi Irwan Alwi Selamat M. Kemaluddin Marcelino Ferdinand Hambali Tolib Diki Kurniawan Untuk posisi pemain gelandang Prediksiku adalah Gelandang bertahan diisi oleh Rahmat Irianto Rahmat Irianto ini meskipun Posisi aslinya adalah back Tapi karena mungkin dia Tidak setinggi back-back tengah lainnya Dan dia Olah bolanya cukup baik Lebih sering dijadikan gelandang jangkar untuk memotong bola Untuk gelandang serang di sebelah kiri ada Hambali Tolib Gelandang serang kanan ada M. Hidayat Kemudian untuk Lini depan Yang dibawa persebaya adalah Oktavianus Fernando Sam Sul Arif Rival Dibawo M. Supriyadi Dan Akbar Firman Shah Untuk pemain depan Kemungkinan yang akan jadi starting line-up adalah Penyerang sayap Oktavianus Fernando Penyerang sayap M. Supriyadi Keduanya bisa bergantian Berada di sisi kiri maupun kanan Dan untuk penyerang tombaknya adalah Sam Sul Arif Sekian informasi daftar pemain persebaya Surabaya Untuk Piala Menpora ini Maaf kalau ada yang salah data atau kata Jangan lupa dukung persebaya dari rumah saja Tonton persebaya secara live di Indosiar atau di video.com Optimis persebaya bisa juara Salam Satu Nyali Wani 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 Terima kasih.